Intro Pemirsa Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi menegaskan kepada seluruh perusahaan BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta untuk membayarkan tunjangan hari raya pada pekerja paling lambat 7 hari sebelum lebaran. Pembayaran THR ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Pemko Pekanbaru melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru dalam waktu dekat akan melayangkan surat edaran terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi menyebut saat ini telah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Perusahaan baik BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta diingatkan untuk membayarkan THR para pekerjanya 7 hari sebelum lebaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Berkaitan dengan hari ini kita akan sedang berada di pertengahan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk ke Hari Raya Indun Fitri. Nah ini kan banyak pertanyaan masyarakat ke kita. Seperti apa THR kami gitu ya. Terutama di perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD yang ada. Jadi berkaitan dengan THR ini diatur dalam PP36 2021. Nah perusahaan, badan usaha itu mesti membayarkan THR itu paling lambat hamil 7. Nah berarti 7 hari sebelum lebaran. Berarti minggu-minggu terakhir itu nanti itu wajib dibayarkan. Terus pola pembayarannya itu nggak boleh dicicil. Ya kalau THR yang misalnya sebulan gaji yaudah banyak sebulan gaji. Atau satu setengah bulan kasih satu setengah bulan. Sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan lah. Nah jadi kita menghimbau kepada seluruh BUMD, BUMN, perusahaan-perusahaan daerah, maupun perusahaan-perusahaan swasta. Indra Pomi menambahkan dalam pembayaran THR akan ditemukan banyak miskomunikasi. Untuk itu Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Pekanbaru akan mendirikan posko pengaduan THR. Priska Denzi dan Alazar melaporkan. Terima kasih.